musik selamat menikmati selamat menikmati dengan Saruni Hidayat dari lembaga LBH KPK Provinsi Jawa Barat oh Pak Saruni Hidayat ya? betul deh dari KPK Jawa Barat kita kebetulan terutur ya teruturnya Provinsi Jawa Barat kebetulan kami atau saya ini Ketua Provinsi Jawa Barat jadi kita di LBH yang sama di LBH KPK itu lembaga kompetensi pengawasan pengawasan anggaran Hidayat atau ya kita nyari-nyari kasuslah para-para pejabat yang mengoglumun pejabat begitu deh kalau kantor sih dulu saya waktu tahu saya di Bandung Sipani cuma kebetulan karena saya rumah saya di Bekasi saya bikin santu di Bekasi dari kantor sekretariat jadi anak anggota kita kebanyakan memang deket-seket dari Cikarang dari Serawang jadi kumpunya deket jadi bikin sekretariat kumpunya di Jawa Barat kita bangun kantor sendiri berarti kewarnasannya ngeliputi Jawa Barat ya? betul kita ngeliputi nih wilayah Jawa Barat membawahi 32 DPC Kota dan Kabupaten cuma kebetulan yang aktif ini hanya 17 DPC Kabupaten Kota dan DPC Kabupaten nah itu apa sih? Kabupaten Kabupaten Kota dengan Kabupaten jika ada dua kita ada 17 DPC Kabupaten Kota dengan Kabupaten belum masuk Buka Bumi masih dibuang-buka kita terus kalau ada perusahaan perusahaan yang akan itu ada perusahaan yang sama Kabupaten ya intinya gini kalau kita hanya pengawasan tetap kita investikasi kita datangin kita tanya gimana nih masa peringatan kalau emang itu tidak kita tidak berhenti wajib atau untuk dinas kita ceratin ini boleh dong dari kita ada masalah apa pengurusan suatu kasus kok bisa Anda pernah terjadi di di daerah sekarang karena dana ADD itu diselewetan oleh yang bisa itu banyak terjadi banyak bahkan lupa itu aja ada anggaran dasa apa ADD itu kan tidak ada tampon apa itu banyak diselewetan jadi gak sesuai fungsinya jadi tetap kita tindaklanjuti kita laporan ke dinas terkait gitu kalau ada perusahaan bikin pabrik tanpa IND bagaimana? oh itu gak bisa udah melanggar tetap kita tindaklanjuti ke dinas terkait kita kasih kita laporkan minimal kita selatin dulu kalau emang dia mau bisa dibantunya kita bantu urus kalau enggak tetap kita naikin kasusnya ke dinas terkait itu kan gak boleh melanggar aturan itu berarti itu bisa jadi tidak kalau tidak memenuhi aturan ya kalau jelas melanggar itu tetap jelas tidak tidak terkait karena perusahaan nakal masih mengatakan ngomong seboleh gak boleh deh kalau ada pabrik yang menyalahgunakan penggunaan itu juga kasus ya jelas itu pencurian nyolong udah udah jelas itu kita laporkan ke pihak perbajikan langsung karena itu nyolong masalahnya banyak perusahaan yang nyolong seperti itu karena tidak tidak ada KWH jadi pengen banyak untung dia artinya itu kan luar pun pemerintah jelas yang pemerintah jelas karena itu perusahaan perusahaan open aka jelas itu melanggar gak boleh pemerintah itu kalau secara fungsional bertugas di KPK sudah berapa lama? saya gini deh saya jangan salah tampak ya ini KPK LKPK Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi ini beda dengan KPK Pusat komisinya dengan komisional terbena jadi kita di KPK ini cuma nyampil lembaga cuma kita sudah 3 tahun bisa bergabung di lembaga KPK membawahi untuk sebagai Ketua Provinsi Dua Barat baru 3 tahun untuk mempunyai 17 Divisi Kabupaten Kota itu berarti LKPK itu yang bantu KPK Pusat betul kita membantu juga saya bernama jadi kalau kita ada ada kontro-kontro yang menyayangkan darah yang tersebut tapi kami tetap berkutang tetap yang bisa untuk komisinya saya tidak yang yang sudah berapa berapa personil bersama Pak Raffi 7 pos waktu Ya Pak, saya betul 7 orang dari Pemisi Jawa Barat Kemudian saya habis Anggap kasus di Jawa Timur Anda bisa akan Pemimpin kemasan di jalanan Yang ini saya bersama Kita musuh ke Jawa Timur Yang kita ambil 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 Dan can we Mereka Yay Menanggap kasus Jagat Apalagi? Jangan Apalagi N Oooh Suai Ui Casi Masi Maw Ya Masi Ya Terima kasih telah menonton